yo what's up teman-teman, balik lagi di game nindo firewheel di video kali ini kita bakal ngetes line up terbaru karena gue baru aja naikin star dan juga masukin ninja ssr juga kalau kemarin kan full lr sama ur ya sekarang gue masukin shizune terus naraka 2 ninja ssr ini dan udah gue upgrade starnya juga karena ini lumayan banyak duplikat jadi gue pake aja teman-teman dan gue upgrade starnya hasil rama udah gue naikin jadi bintang 16 ini cukup mahal ya selanjutnya untuk ke bintang 17 dan seterusnya kita butuh duplikat bintang 15 dulu ini berapa banyak ya hasil rama yang gue butuhkan guys sensei udah bintang 14 terus naga tuh kalau ur gampang banget sih ini untuk apa untuk naikin starnya teman-teman asli gampang banget butuh duplikat yang bintang tinggi itu kalau udah mau upgrade ke bintang 17 seperti ini kalau bintang 16 doang itu cuma butuh duplikat bintang 5 biasa ya kalau ur ssr pun juga begitu ini sayang banget ini apa yang namanya batu-batu kuningnya udah abis coy terus disuneh gue masih belum upgrade levelnya rencana mau masukin ke resonance aja tapi ini masih nunggu sekitar 3 jaman ya yaudah sekarang kita pake apa adanya gue pengen battle di cross server ultimate ninja tier patch karena biar meningkat aja gitu ya terus nambah koin-koin disitu masih ada 23 chance ya kenapa gue masukin zizune karena si zizune ini dia ada skill dan normal attack juga yang bisa ngasih efek piercing gimana itu cocok di comboin dengan ini guys sensei ada efek piercing juga kakuzu juga ada efek piercing ya makanya gue nyoba-nyoba nih tapi karena resonansnya itu masih nunggu 3 jam jadi level 1 doang cok berarti disini gue pake 3 healer ya ini lawannya ninja terkuatnya bapaknya naruto minato wih jurus meledakkan diri seni adalah ledakan tapi dia gak mati ya curang nih harusnya dia mati kan meledakkan diri sendiri pos true chibaku tensei kena takdown mantep banget ya ayo heal dulu naraka naraka kasih heal dulu sama buff damage reduction senso senjo ini masih bintang 12 kakuzu jadi lembek banget sih fokusin kalo LR gue mau ngebuild ini dulu ya hashirama ya sampe ke bintang 20 temen-temen abis itu baru selanjutnya ke gai shensei setelah gai shensei baru ninja UR dan SSR nya ini kakuzu belakangan aja sih wih dia kena efek freeze dari mana ya ini gak terlalu sakit sih minatonya kalo ketemu minato yang sakit banget gua kadang kalah masih cok seriusan itu minato single target tersakit sih untuk sekarang ya wih deh oke kita lawan aja nah ini harusnya sakit sih minatonya harusnya ini sakit temen-temen dia menang speed juga dari ashirama gua ya senso senjo nah mantep kalo udah dibu di awal itu jadi kita fokus udah ke line up selanjutnya line up yang di tengah kalo bisa ini harus dibu duluan healer-healer yang bisa ngasih buff damage reduction nah tuh itu itu yang gua butuhkan dari si Shizune ya karena dia ada debuff piercing tapi ini senjata makan tuan juga sih kalo ketemu minato kayak gitu temen-temen karena apa minato kan dia nyerang ke musuh yang HPnya kecil ya speednya juga kalah terus kalo bisa dibunuh tuh bakal ngeluarin skill lagi semprot nah semprot lagi nah bansho teni bansho teni kalo mati parah sih nih kasih heal du napa boss frost shield aduh mati sih nih naraka mati coy taiju tuh spek inner power aduh gak ada gak kena piercing juga nice heal nice heal star nya udah gua naikin tinggi-tinggi ya baik UR ataupun SSR nya tinggal levelnya doang nih kekurangan resource banget gua temen-temen gila sih resource chopper XP dan juga batu yang kuning itu ya essence ya untuk upgrade star ataupun essence seriusan itu susah nyarinya nunggu reset-reset gitu ya reset daily kita farming habis itu abis lagi nunggu reset lagi atau nunggu gift code juga ini combo combo 3 piercing 3 piercing 3 healer tapi kalau kena semua piercingnya ya kadang kan gak kena semuanya temen-temen yang bisa revive-revive itu ngeselin asli sih karena waktunya dia mati hidup lagi kena piercing kena efek stun oke piercingnya masih ada tuh nice gua gak tahan sih kemarin kan gua bilangnya gua mau nunggu reset weekly dulu baru kita upgrade Hashirama tapi gak sabar aja gitu temen-temen soalnya kalah mulu gua battle ya wah ini agak ngeri sih lawannya ya agak ngeri nih harusnya kalah sih gua karena dia server 3 temen-temen yaudah kita biarin aja karena dia udah server 3 juga kita cari musuh di pvp arena nih gua kalahnya sama ini nih dia build minatonya sakit banget seriusan dia pake penetration ya terus rampage critical when launching taijutsu ada chance ke trigger combo terus untuk define gear dia pake yang ini increase di max setiap ronde nya seriusan ini sakit banget terus apalagi ya nah ini yang gua gak tau nih cara untuk dapetin ini temen-temen talent yang di tengah batu talent yang di tengah itu gimana cara dapetnya ya katanya sih dapetnya itu di skill shop tapi gua gak pernah ketemu ya gua gak pernah ketemu yang namanya batu itu batu yang biru-biru ini temen-temen apakah emang disitu tempatnya atau ada tempat lainnya gitu untuk ngebeli batu kalau ada tempat yang lainnya ya info-info coy karena gua lagi nyari batu itu sih semua rata-rata pake minatu nah ini pake elementana juga terus udah bintang 18 wah ini pake 3-3 semua nih talentnya kita coba challenge ya gua pengen tau damage-nya sih pengen tau damage dari divapet wuff sakit cok divapetnya terus tebel juga kalau ashiramanya sih gak terlalu ya ini divapetnya sakit ini ini bisa kita wuff damage-nya coy ngeri karena dia serangannya ignore defense ya ini gua juga bisa sih pake lineup kayak gini ya Kakuzu ganti ke UR terus yang Shizune gua ganti ke Yamato ngikutin lineup yang kayak gini temen-temen yang sebelah kanan tuh sakit coy ngeri banget damage-nya karena udah bintang 18 ya Shinsu Shinja terus di heal-heal juga dia pake 3 healer juga kan 4 versus 4 nih siapa yang bakal menang kira-kira nice 2 Senpo normal attack-nya aja sakit cocok yah dapetin heal dia penuh lagi HP-nya wah si baku Tensei ngeri Aida Aida Gatomo si Gai Sensei gua butuh itunya juga sih butuh stunnya aduh Nagato mati nah hidupin lagi ih sama dong nice nice bisa menang gak kira-kira ini tinggal 1 healer lagi nih yang harus kita bunuh kita lihat demik jibaku Tensei nya asli keluarin barier dia kalah nih cok kampret sakit banget ini diva path-nya terus tebel juga dia ya buildnya kayak gini temen-temen dia juga pake yang bisa nambahin damage perondonya quitblade kita coba liat lagi ya buildnya kayak gimana ini yang ini ngerestore HP ya meningkatkan akurasi increase efek resist reduce damage taken karena dia ignore defense jadi dipakein yang penetration juga oke bintang 18 level 400 boleh-boleh nih gue ganti juga ntar si ini ya siapa Akuzu terus si Sude juga gue ganti ke Yamato tapi sekarang pake kayak gini aja dulu oke jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini makasih yang udah nonton sampai jumpa di next video thank you